Hai kembali lagi di rumput teki channel kali ini kita mau bahas putar sok-soknya ini banyak yang menggunakan takaran sesuai dengan itu ya bawaan motor dengan milih-milinan untuk motor perkara vario kayak gini vario 125 mana ya waduh ini belum di-update nih guys tidak ada videonya silahkan cek untuk ganti olisok dan silsok biar empuk ada di bawah ini ini di sini ini buka aja ini tapi yang ingin saya fokuskan hari ini adalah takaran untuk takarannya oli ini jika saya representasi saya represent representasikan pada sebuah botol ini adalah olisok jumbo kenapa saya pilih jumbo karena nanti enak kita angkurnya ini ketinggiannya saya buat sama nanti kita isi olisoknya bagaimana dengan jumbo ini dengan takaran yang sama apakah kanan kiri bisa sama atau tidak dikarenakan setiap kita ganti olisok itu pasti masih ada sisa di dalamnya tapi ketika ganti olisil sok tapi enggak ada sisa dalamnya jadi antara diganti silsok sama ganti olisok itu kayak bongkar mesin bongkar mesin dan tanpa bongkar kalau bongkar mesin itu biasanya dikasih tambah 100 mili tapi kalau disok nih enggak ada ya kayak gitu tidak ada penambahan khusus yang diketahui cuma jumlahnya diisi segini Nah itu bagaimana jika kita isi kanan kirinya ini menggunakan takaran yang sama apakah kanan kirinya bakal sama atau tidak kita eksperimen pada kesempatan kali ini nih olisoknya ini sama jumlahnya sudah ditakar memang rata-rata segini ya ada yang segini ini ini saya coba segini biar nanti mudah untuk tahu ketinggiannya seberapa ini sudah saya teriskan bersama-sama dalam waktu sekitar lima menit kemudian kita masukkan olisok dengan jumlah yang sama kedalamnya nanti bisa sama tinggalnya karena kadang kita buka itu pun kanan kiri sering sudah beda ini kanan kiri ya sudah habis semua ini pun jika sok kanan kiri ini agak beda ya kalau yang ini sebelah sesuai motor yang sebelah kiri ini keras banget lebih keras karena ini kan ini bengkong khasnya agak bengkong karena pernah jatuh Nah sekarang kita coba cek ketinggiannya nih jain lap dulu ya nanti biar mudah untuk bersih ini ini segini wah ini ada sedikit perbedaan ya nantang kiri nya ini ini tetesnya kelihatan merah ya kalau yang sini nih enggak kelihatan nih nih jadi walaupun sudah dimatang-matang kayak untuk takarannya itu kadang enggak bisa sama segini ini buktinya kita sudah coba untuk semaksimal mungkin ya takarannya sama tapi hasilnya terbeda ini dikit banget nempelnya kalau ini agak banyak nah dengan cara ini maka kalau kita ngisi olisok itu lebih baik pakai ketinggian karena nanti lebih akurasinya lebih bagus Nah untuk isi olisok untuk vario sendiri itu yang 125 karena motornya berat biasanya segini tapi sekali lagi biar empuk biasanya saya kasih segini Nah sekarang kita coba untuk kasih yang yang terbaik untuk setnya ini yang kiri kurangnya agak banyak kita tambah saja setitik oli ini juga nanti kita nyari setitik oli masih kurang tambah lagi untuk hasil yang maksimal kita harus melakukan dengan teliti ya agak ribet tapi kalau untuk kita belakang sendiri enggak masalah kan untuk nyari presisian yang tinggi ini setitik di ujung kita coba di sebelah sini nah ini sama ini yoh setitik di ujung ya nah persis ini sudah kanan kiri ini matang banget nah kanan kirinya sama walaupun kita sudah berusaha maksimal dengan botol kayak gini diisi yang yang sama kemudian dimasukkan ke dalam sok kadang hasilnya juga beda tergantung dari sisa di dalamnya karena sedangnya juga ada jadi kalau sisa di dalamnya itu kan kanan kiri sering beda dan pula ketika bongkar ganti sil dicuci semua sama ketika ganti oli sok itu juga beda jumlahnya apalagi untuk oli ini kan di dalam sok ini kan dibawah 100 mili jadi perbedaan ini bisa sangat banyak sekali bisa plus minusnya itu bisa lima mili lebih jadi untuk kepresisian yang paling akurat cek pakai ketinggian untuk sok untuk sok depan ini rata-rata untuk bisa enak itu di segini ya di garis ini sudah pas timpuk kalau dia sini gini biasanya agak keras segini timpuk di bawah ini keempatan rata-rata ya gini eh di titik nolnya dari segitiga sampai satu senti itu sudah enak banget nah ini sudah untuk pemasangannya nggak perlu ya karena karena ini cuma kita eksperimen untuk takaran oli sok yang benar biar kanan kirinya itu tekan nya sama semoga video ini bermanfaat di channel mantap selamat menikmati selamat menikmati